Intro Ini adalah rumah Ibu Poniem Beliau dalam kondisi sakit-sakitan Mudah-mudahan bantuan paket sembako yang kami salurkan Bisa meringankan beban Ibu Poniem Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwa Islam Indonesia Atau DPD-LDI Tanah Laut Kalimantan Selatan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu Dan terdampak wabah corona secara ekonomi Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah PCLDI Kecamatan Pelaihari Kecamatan Bajuin Kecamatan Batu Ampar Dan Kecamatan Kintap Serta PACLDI yang ada di 14 kelurahan, desa Paket sembako yang dibagikan berasal dari dana swadaya warga LDI sekabupaten Tanah Laut Paket sembako tersebut dibagikan kepada sekitar 300 warga Beralih ke Ternate Pengurus DPW LDI Provinsi Maluku Utara Turut bantuan syarikat yang kurang mampu dan terdampak wabah COVID-19 Bantuan sembako semenyak 90 paket tersebut berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Makasar Barat Kelurahan Soa Kelurahan Sanghaji Utara dan Panti Asuhan Bahtera Maulana Ternate Sementara itu, pengurus dan warga LDI Kecamatan Pondok Pucung Sejak awal Ramadan 1441 Hijriah telah bersodakoh dan membagikan sebagwa berupa beras, mie instan, dan minyak goreng kepada warga yang terdampak wabah COVID-19 Selain itu, secara rutin membagikan nasi kotak menjelang waktu berbuka puasa Kegiatan sosial tersebut menurut Ketua PAC LDI Pondok Pucung Haji Nur Samsi merupakan upaya LDI Pondok Pucung untuk meningkatkan solidaritas dan kebersamaan Warga LDI berharap, bantuan tersebut dapat membantu sekaligus meningkatkan beban warga yang terdampak COVID-19 di beberapa wilayah Alhamdulillahi Jazakumul Khayroh telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton